Sesi pertama, kenapa Anda harus memulai bisnis? Mungkin untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini, setelah mendapatkan informasi dan juga peluang bisnis PTBS, mungkin pasti ada sebabnya. Entah itu ingin memulai nasi hutang, entah itu ingin punya rumah, entah itu ingin punya mobil, entah itu ingin umroh, secara gratis dan juga tanpa ribet. Kenapa Anda harus memulai bisnis? Karena di situ teman-teman sudah mulai berpikir, bahwa istilahnya untuk usaha maupun dengan pekerjaan kita sekarang, ini sepertinya tidak mungkin untuk bisa meraih impian-impian kita semuanya dalam waktu cepat. Misalkan kita ingin umroh ataupun ingin mempunyai mobil, ingin mempunyai rumah dalam waktu satu tahun, tahun ini mungkin, ataupun tahun depan. Nah, ini sangat istilahnya tidak mungkin kalau teman-teman bisa meraihnya dengan cara mungkin ya bekerja ataupun usaha. Bukan nggak mungkin ya, tapi agak sulit mungkin ya, agak sulit seperti itu ya. Nah, di sini kita harus berbisnis karena bisnis ini untuk potensi keuntungannya sangat besar sekali ya, apalagi untuk kita bisa merubah perekonomiannya. Oke, di sini ada dampak COVID-19 ya, 3 juta orang di PHK, 9,77 juta orang menganggur ya, 30 juta UMKM tutup, 46 perusahaan besar dunia bangkrut ya di tahun 2020. Nah, maka mencari pekerjaan pun semakin sulit ya, karena ada pandemi seperti ini ya. Kebanyakan di luar sana UMKM ya, mereka para gulung tikar ya, karena adanya pandemi seperti ini. Kemudian ada banyak karyawan yang dirumahkan juga gitu ya. Maka ini menjadi sangat negatif sekali ya, dalam perekonomian untuk masyarakat yang memang terkendala dengan dampak COVID-19 ini gitu ya. Oke, apakah Anda memiliki permasalahan ekonomi? Nah, hutang, butuh tambahan penghasilan, cicilan, atau jerat riba? Nah, saya yakin ya, untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu yang hadir di sini, pasti punya permasalahan perekonomian. Sama seperti saya pun, sebelum mengenal PTBS ini, saya punya permasalahan ekonomi ya, seperti hutang ya, kemudian cicilan-cicilan ya, dan itu, Masya Allah, yang cicilan seperti itu, masuknya riba ya, dan mungkin untuk teman-teman semuanya sudah tahu ya, dosa riba itu seperti apa, dosa yang paling rendah itu, sahabat saja kita berzinah dengan Ibu kandung sendiri, itu yang paling rendah ya. Masya Allah, luar biasa daset ya dosanya, makanya insya Allah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terhindar dari yang namanya dosa riba ya. Oke, sudah puaskah dengan keadaan finansial Anda saat ini ya? Oke, apakah impian Anda? Saya yakin ya, untuk terhadap teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini, pasti mempunyai impian ya. Nah, untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, mungkin ada yang ingin umroh dan juga naik haji ya, nah, begitu pun saya, saya ingin sekali ini umroh ya, belum kesatian ini. Nah, ataupun Anda ingin memiliki kendaraan pribadi yang keren ya, seperti motorsport ya, luar biasa. Kemudian, ataukah Anda ingin mempunyai mobil mewah ya, mungkin ya, Lamborghini, Ferrari, apakah teman-teman juga mempunyai impian memiliki rumah mewah? Memiliki rumah mewah miliaran ya. Insya Allah, semua impian itu ada pada diri kita ya, termasuk diri saya sendiri. Atau kah teman-teman mungkin yang ingin melaksanakan pernikahan yang mewah ya, di tahun ini mungkin. Nah, ataupun Anda mempunyai impian bisa berbagi lebih banyak orang. Nah, Insya Allah ini pasti ini banyak Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu mempunyai impian seperti ini ya, ingin berbagi ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Apakah impian-impian Anda telah terwujud saat ini? Nah, ini bisa dijawab dalam hati ya, teman-teman semuanya. Apakah impian-impian tadi yang sudah saya sebutkan, sudah terwujud belum di tahun ini ya? Sudah terwujud pada saat ini belum gitu maksudnya ya? Oke. Kalau misalkan belum terwujud ya, nah, pertanyaannya bagaimana cara meraih semua itu satu sampai dua tahun saja? Tanpa hutang, tanpa riba ya? Bisa enggak ya kita bisa dapetin mobil, kemudian motor, rumah, ya? Bisa umroh dalam waktu satu sampai dua tahun, tapi tanpa hutang gitu ya? Tanpa hutang, tanpa riba juga ataupun nyicil. Nah, bisa enggak tuh ya? Soalnya kebanyakan di luar sana itu orang yang tidak bisa beli cash ya, ya mereka mau enggak mau kredit gitu ya. Beli motor pun ya maksimal tiga tahun ya, kemudian mobil maksimal lima tahun sampai enam tahun ya, rumah, kredit sampai 10 bahkan 20 tahun ya, bisa mencicil rumah gitu ya. Oke, kalau misalkan kita menabung, nah, di sini kita diilustrasikan ya, kalau misalkan teman-teman semuanya bisa menabung satu juta per bulan ya, maka dalam waktu satu tahun sudah mencapai 12 juta ya. Ini bisa nih, bisa beli motor ya, 12 juta ya. Ataupun 30 tahun ya teman-teman mau beli mobil, tapi secara cash. Nah, teman-teman nabung nih konsisten satu juta per bulan. Nah, di 30 tahun teman-teman mengumpulkan uang 360 juta. Nah, ini bisa buat beli mobil gitu ya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman menabung 5 juta per bulan, wah, 5 juta per bulan, ini hitungannya kalau gaji misalkan 10 juta ke atas mungkin ya, kita bisa nabung sekitar 5 juta per bulan. Nah, maka teman-teman dalam waktu satu tahun sudah mengumpulkan 60 juta. Nah, ini bisa untuk beli motor-motor moge kali ya. 60 juta bisa umroh juga nih ya. Ataupun teman-teman ingin mempunyai rumah mewah, ataupun rumah mewah dan juga mobil mewah. Bisa ya, tapi 30 tahun ya. Teman-teman harus menabung 5 juta. 30 tahun sudah 1,8 miliar. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman bisa menabung konsisten ya? 1 juta ataupun 5 juta per bulan. Atau ada lagi pertanyaan, berapakah tabungan teman-teman saat ini? Sudah mencapai berapa nih? Apakah tabungan teman-teman sekarang sudah bisa untuk umroh umroh atau membeli kendaraan atau membeli rumah? Nah, kalau misalkan tidak bisa, nah, jalan satu-satunya adalah membangun as ini ya, membangun bisnis jalan satu-satunya ya. Teman-teman di sini misalkan ingin membangun aset ya, teman-teman misalkan ingin membangun aset seperti kos-kosan, kontrakan, ingin membangun apartemen mungkin ya, ingin membangun mal ya, atau membangun perusahaan, itu berapa modalnya? Itu modalnya pasti mahal banget ya, ratusan juta itu ya paling ya, modalnya itu luar biasa. Mahal banget ya, kalau misalkan kita membangun aset seperti itu. Nah, kemudian apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Tentunya ada ya, tentu saja ada, bergabunglah menjadi mitra usaha bersama PTB. Insya Allah teman-teman ketika menjalankan bisnis PTB dalam waktu satu tahun, dua tahun fokus konsisten ya, teman-teman punya impian apa? Umroh, motor, mobil, rumah ya, insya Allah bisa ya, akan diberikan oleh perusahaan secara kes, tanpa nyicil, tanpa dosa riba gitu ya. Oke, di sini, mengapa harus bisnis PTB ya? Nah, karena di sini PTB terbukti lebih dari 3.000 reward mobil cash dan lebih dari 100 rumah telah dibagikan dalam 3 tahun saja. Nah, 3 tahun saja perusahaan ini sudah membagikan 3.000 reward mobil ya. Rumah yang 1 miliar, masing-masing 100 rumah. Ini baru 3 tahun pada perusahaan. Ini kebayang dasyatnya seperti apa perusahaannya ya. Nanti kita lihat untuk cara-cara marketing, cara kerja marketing belennya ya. Oke, apa yang sebentar ya. Apa yang PTB setawarkan? Proyek kemitraan bisnis dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, dan reward senilai 1,67 miliar, hingga 51,7 miliar dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun saja. Nah, jadi di sini, di bisnis PTB ini adalah menawarkan proyek kemitraan yang di mana kita itu bermitra di bisnis PTB dengan akan diberikan komisi harian. Kita akan mendapatkan komisi harian ya. Kita akan mendapatkan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, serta reward senilai 1,67 miliar sampai 51,7 miliar. Nah, dan luar biasanya ini bisa didapatkan dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja, teman-teman. Nggak perlu sampai puluhan tahun kita berbisnis PTB. Kalau misalkan fokus, dan konsisten. Bisa juga ini dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Karena sudah terbukti banyak mitra-mitra yang memang kurang dari 1 tahun ya sudah mendapatkan 1,67 miliar. Nah, dan ini adalah reward-reward dari bisnis PTB. Nah, 1,67 miliar itu dari mana sih? Nah, dari ini, dari reward yang pertama. Umroh atau motor senilai 20 juta. Kemudian mobil cash senilai 150 juta. Kemudian Big Mo Cash senilai 500 juta. Dan Luxury rumah mewah senilai 1 miliar. Nah, jika ini ditotalkan, ini totalnya 1,67 miliar. Dan teman-teman ini akan mendapatkan semuanya cash dalam waktu 1 ataupun 2 tahun saja ketika menjalankan bisnis PTB secara fokus. Oke, kemudian sesi yang kedua. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang marketing plan untuk cara mendapatkan seluruh reward itu dan juga penghasilan-penghasilannya. Nanti akan dijelaskan. Dan ini kita akan jelaskan dulu tentang profil perusahaan dan juga produk. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya untuk menjalankan bisnis itu kita harus tahu dulu perusahaannya itu seperti apa ya. Kemudian legalitasnya seperti apa ya. Sistemnya seperti apa. Nah, jadi PTBES ini PT Bandung Ecosinergy Teknologi yang disingkat adalah BES Insya Allah ini perusahaan akan menjadi perusahaan yang terbaik di Indonesia dan juga dunia ya. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung ya. Ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk ya karena kita ada produk yang nantinya akan saya tunjukkan ya katalog-katalog produknya produk apa aja. Nah, yaitu dengan konsepnya penjualan langsung. Jadi, kita disini ada produknya ya. Jadi, tidak istilahnya bukan seperti apa ya money game mungkin ya yang tidak ada produk. Jadi, itu kita dapat komisi dari perputaran uang. Jadi, itu masuknya ke haram ya. Kalau kita Insya Allah tidak ya tidak haram karena sudah syariah juga. Kemudian dengan sistem direct selling PTBES dapat membuka lapangan pekerjaan dan pulang bagi masyarakat. Nah, dalam prakteknya PTBES menggunakan akat-akat syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, jadi kalau untuk PTBES ini lebih ke PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Dan ini adalah ketika PTBES mendapatkan penghargaan dari AP2LI. AP2LI ini adalah asosiasi anggota perusahaan penjualan langsung Indonesia. Nah, jadi ini PTBES sudah anggota AP2LI. Jadi, aman ya. Nah, kemudian ada penghargaan juga ya, PTBES ini meraih lima penghargaan di tahun 2020 sekaligus lima penghargaan. Member growth of the year most fastest ya. Produknya ini terbaik di tahun 2020 operations development dan CEO. Ini adalah owner terbaik ya di tahun 2020 ya. Oke, mendapatkan lima penghargaan. Luar biasa. Nah, kemudian ini adalah legalitasnya. Ini penting banget teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan ingin menjalankan suatu bisnis ini harus dilihat dari segi legalitasnya. Sudah lengkap belum nih ya? Jangan sampai nanti ketika kita sudah menjalankan bisnisnya ada masalah tentang legalitasnya kemudian perusahaannya tutup ya ataupun collapse. Nah, kalau PTBES ini lengkap sekali mulai dari AP2LI ya kemudian SIUP-L SIUP-KBLI ya surat dijenusaha juga sudah ada lampiran dijenusaha efektif kemudian ada sertifikat halal produk ya di sini ya di sini sudah lengkap sekali kemudian sistem bisnis sudah sesuai syariah kita juga ada dari MUI ya sertifikat MUI Jawa Barat yang nasional juga sudah ada. Oke, jadi di sini lengkap. Nah, ini dia sertifikatnya sertifikat Dewan Syarikat Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini Alhamdulillah PTBES ini sudah resmi ya sistem bisnisnya sudah sesuai syariah jadi istilahnya apa ya tidak menyulitkan mitra untuk menjalankan bisnisnya karena sistemnya di sini sangat mudah sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke visi-visi dari perusahaan PTBES. Nah, PTBES ini mempunyai visi menjadi perusahaan bebas riba mematuhumat terbebas dari hutang dan riba Masya Allah. Ya, nah teman-teman perlu teman-teman ketahui PTBES ini selain bisnis jual-beli ya PTBES ini juga berdakwah gitu ya. Jadi berdakwah membantu banyak umat di luar sana yang mungkin sedang banyak hutang ataupun sedang banyak kecilan-kecilan ya untuk bisa lunas hutang dan juga bisa terlepas dari ciratan riba gitu ya. Insya Allah dengan kita berdakwah seperti ini makanya perusahaan ini benar-benar ditolong Allah ya. Perusahaan ini benar-benar ditolong Allah karena ada dakwah di dalamnya. Kemudian misinya adalah menciptakan seribu miliarder setiap tahun. Wah, luar biasa ya. Menciptakan seribu miliarder setiap tahun. Nah, waktu dulu saya melihat visi ya. Visinya dan juga misi. Nah, jadi ketika teman-teman bergabung di bisnis PTBase ya Nah, kemudian teman-teman menjadi mitra di bisnis PTBase ya maka teman-teman akan menjadi salah satu seribu miliarder yang diciptakan oleh PTBase setiap tahunnya. Nah, karena ini pasti ya. Karena PTBase ini mempunyai misi seperti itu ya. Insya Allah ketika kita bergabung kita akan menjadi miliarder ya di bisnis PTBase ini. Miliarder berkah dan juga bebas utang dan juga tanpa riba ya. Kemudian PTBase ini mempunyai moto gue berkah no riba. Nah, luar biasa ya. Perusahaan yang sangat dasyat. Oke. Apa bedanya bisnis konvensional dan penjualan langsung? Kan sama-sama jualan. Ya, betul. Memang ya. Konvensional dengan penjualan langsung memang sama-sama penjualan. Tapi ada perbedaannya teman-teman ya. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini mungkin yang konvensional. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Polo konvensional itu dia dari pabrik ya. Setelah diproduksi di pabrik nah kemudian dikirim di distributor utama gitu ya. Kemudian dari distributor utama dikirim lagi ke distributor ke daerah. Nah, kemudian ke grosir langsung ke supermarket dan juga pengecer kemudian ke kita. Nah, jadi banyak banget alur-alurnya ya. Kalau untuk usaha konvensional ya. Dan juga konvensional itu butuh iklan. Jadi, butuh iklan di televisi kayak misalkan ini ya. Kayak misalkan ya kayak minuman atau makanan yang diiklankan itu ya. Nah, itu alurnya itu seperti itu. Kalau itu bisnis konvensional ataupun usaha konvensional ya. Nah, kalau untuk PTBES ini tidak memakai istilahnya sistem seperti itu ya. Ke distributor utama ataupun distributor daerah ataupun pengecer ataupun pakai iklan itu enggak ya. Kalau PTBES ini langsung dari pabrik kemudian langsung ke PTBES dan langsung ke kita sebagai mitra yang menjadi konsumennya. Nah, dan disini pun kita mitra itu sebagai distributor juga kita ya. Distributor utama distributor daerah kita juga jadi grocer juga kita juga jadi iklan gitu ya. Nah, kenapa istilahnya PTBES mempunyai sistem seperti ini? Nah, karena dari istilahnya kalau konvensional ini kan banyak ya ke distributor utama sampai ke iklan. Nah, jadi butuh biaya yang sangat lumayan besar. Nah, dari biaya-biaya tersebut PTBES ini memberikan biaya tersebut ke mitra-mitranya gitu ya. Sehingga menjadi bonus yang sangat besar gitu. Karena mitranya ini sebagai distributornya, sebagai iklannya, sebagai istilahnya pengecernya, penggunanya juga gitu ya. Nah, maka wajar ya PTBES ini memberikan bonus yang sangat besar kepada mitra-mitranya. Satu tahun, kurang dari satu tahun yang fokus mereka sudah memiliki motor, mobil, pajero, rumah, secara kes ya. Bisa umroh, bisa membantu orang banyak juga. Karena benar-benar kita dibayar mahal oleh perusahaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Perbedaan dari perusahaan konvensional dan juga pejualan langsung PTBES ini. Kemudian produk apa yang dipasarkan? Nah, ini teman-teman penasaran produknya apa saja sih di PTBES gitu ya. Oke, di PTBES ini ada lima segmen produk ya, lima segmen produk. Nah, yang pertama itu mulai dari ada kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, kemudian kendaraan yaitu penghemat bahan bakar. Nah, kita di sini di produk yang pertama ada eco-farming. Nah, ini produk yang sedang viral. Eco-farming ini adalah pupuk organik. Pupuk organik yang mengandung 13 unsur hara dan juga mengandung mikroba ataupun bakteri positif yang bisa meningkatkan unsur tanah menjadi bagus ya dan juga meningkatkan tanaman ya. Nah, jadi di sini manfaatnya itu menjadi ringan ya untuk biaya produksi kemudian mempercepat masa panen ya meningkatkan imunitas tanaman meningkatkan unsur hara ya meningkatkan hasil produksi dan juga meningkatkan kualitas produksi. Ini produk yang sedang viral nih. Ini sudah masuk berita juga ya. Sudah masuk TPRI ya. kemudian OSCTI, MNCTV. Wah, ini luar biasa. Ini sudah dipakai di berbagai daerah ya. Eco-farming. Kalau ini Eco-farming ini untuk segala jenis tanaman ya. Padi ya, seru sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian ada kesehatan ya. Hubs Pro. Nah, ini adalah Habatus Saudah Propolis yang dimana ini mengandung kandungan utamanya yaitu Habatus Saudah ya. Kemudian Bipolen dan juga Propolis. gitu ya. Nah, di sini Insya Allah produk ini menyembuhkan segala jenis penyakit ya. Karena saya pernah dengar Habatus Saudah itu di zaman dahulu kala ya, di zaman Nabi ini bisa untuk menyembuhkan segala penyakit ya. Kecuali kematian. Wah, Masya Allah. Oke, manfaatnya di sini lengkap sekali teman-teman bisa lihat ya. Sumber gizi terlengkap dan baik untuk tulang ya, untuk meremajakan sel-sel kulit ya. Menangkal radikal bebas. Ini segala jenis penyakit sih kalau ini. Habs Pro. Kemudian kita ada Ecovico. Ecovico ini adalah kapsul herbal ya. Yang dibuat dari penyulingan minyak kelapa murni yang mengandung asam laurat ya. Yang merupakan antibakteri dan virus. Nah, ini manfaatnya juga sangat luar biasa dasyat ya. Menurutkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, mencegah penyakit jantung dan stroke ya. Melangkal bakteri dan virus. Kemudian untuk kesehatan kulit dan kesuburan rambut, mencegah pikun ya, dan alzheimer dan epilepsi, meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, kemudian meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, itu bisa ya. Memakai produk Ecovico. Kemudian di sini ada Ecovico. Nah, Ecovico minuman serbuk kopi dengan MTG, maca, tribulus, dan gingseng. Untuk meningkatkan stamina, hormon, kesuburan, keperkasan, dan kesehatan pria maupun wanita. Nah, kopi ini adalah kopi stamina, teman-teman ya. Ini kopi yang merubah cacing jadi naga. Ini kopi stamina untuk khusus dewasa pria maupun dewasa wanita yang sudah menikah. Nah, ini manfaatnya meningkatkan libido pada laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesuburan bagi pria, membantu mengurangi gejala menopus, memperbaiki mood atau suasana hati. Nah, di sini meningkatkan performa stamina dan tahan lama. Nah, ini buat para suami-suami yang ingin lebih memuaskan istrinya mungkin ya. Nah, ini kalau rutin dikonsumsi dapat memperbesar alat vitalitas. Wah, luar biasa ini produk ini. Ini paling laku nih ya. Paling laku nih. meningkatkan fungsi otak dan daya ingat ya, menurunkan resiko penyakit prostat. Nah, ini kita punya produknya Ecomax Coffee ya. Kemudian ada Econax. Nah, Econax Coffee ini sama seperti Ecomax, cuman, ini untuk kandungan MTG-nya ini, dia kandungannya lebih tinggi lagi dibanding Ecomax gitu ya. Kalau untuk Ecomax, itu diminumnya bisa rutin setiap hari, satu saset ya. Kalau untuk Econax, ini diminumnya itu satu atau dua kali dalam satu bulan. Nah, karena ini benar-benar istilahnya ada bahan-bahan yang mengandung bahan apa ya, yang istilahnya ininya bahannya lebih tinggi lah gitu ya. Lebih tinggi. Makanya ini disarankan untuk minum Econax ini sebulan itu satu kali ataupun dua kali. Dan ini khusus untuk cowok ya. Kalau ini untuk pria. Nah, kalau untuk Ecomax tadi, ya untuk Ecomax tadi ini untuk cewek dan juga untuk cowok ya. Bisa dipakai semuanya. Kalau Ecomax ini ya. Bisa diminum tiap hari. Nah, kalau ini khusus cowok ya. Waduh, lihat ada gambar bantengnya ya. Luar biasa. Siap nyuruduk ini ya. Oke, kemudian ada produk Livian Collagen. Nah, Livian Collagen adalah minuman serbuk serasa strawberry dengan kolagen. Dengan kolagen, glisin, L-gula tetion, dan ekstra tebu. Nah, ini memberikan efek antioksidan dan detoksifikasi. Nah, ini untuk kulit dan juga wajah ya. Ini juga diperkaya juga dengan premix, vitamin, kalsum, mineral, ekstra buah-buahan, dan kaya kanserat alami sebagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, daripada teman-teman suntik kolagen, istilahnya jutaan rupiah mungkin ya, mengeluarkan uang untuk suntik kolagen. Nah, di sini kita ada produknya ya. Ini produknya Livian Collagen. Livian Collagen strawberry. Dan ini enak rasanya ya. Seger juga diminum. Nah, ini manfaatnya masalah antioksidan, menangkal radikal bebas, mengurangi flek hitam, menghaluskan kulit wajah, mencegah keriput, mengurangi bekas luka pada kulit juga. Oke, kemudian ada Livian Slim. Ini untuk produk diet ya. Untuk teman-teman yang mungkin diet, bisa pakai Livian Slim ya. Ini mengandung spirulina, terus citosan untuk menangkal kolesterol jahat. Nah, ini bagus banget ya untuk diet sehat ya. Kemudian Livian Calci. Ini minuman mengandung serbu kedelai ya. Serbu kedelai dipakai dengan lisida temulawak. Nah, ini untuk anak-anak ya. Ini untuk anak-anak minimal usia 2 tahun ya. Usia 2 tahun bisa minum Livian Calci. Ini untuk baik untuk perkembangan sel-sel otak anak-anak ya. Sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi, meningkatkan nafsu makan, sumber protein, meningkatkan daya tubuh, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada susu Evido. Ini minuman susu serbuk ya, susu kambing dengan 90% gandungan susu kambing. Ini baik ya untuk kesehatan. Nah, diantaranya itu menjaga penyakit mah, ya, sistem pencernaan, kemudian menurunkan panas demam ya, penyakit jantung juga bisa. Ini kita punya Evido di sini ya. Nah, kemudian ini untuk ibu-ibu ya, para kaum hawa yang ingin mempersantik diri, kita punya produk kecantikan. Dimulai dari Livian Lip Cream. Nah, ini lip matte ya. Di sini banyak banget warna-warnanya. Nah, kita ada produk lip matte. Kemudian, Livian Skin Care Serum. Nah, serum ya. Ini juga kita ada untuk menjaga kenyalan dan kekencangan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah, mengurangi flek-flek hitam pada wajah. Wah, ini produknya sangat luar biasa sekali nih ya. Kemudian ada Livian Skin Care Day dan Night Creamnya juga ada, ya. Kemudian Cleansing Oil, ada Peeling Lotion, ya. Dan juga Livian Face dan Body Shop. Nah, ini ada sabun juga ya, sabun wajah dan juga sabun badan, ya. Livian Honey, Livian Collagen, dan juga Livian Propolis. Kemudian, di sini ada Livian Hand Moist Spray, ya, Hand Sanitizer. Nah, di sini kita juga ada produknya. Jadi, di sini kita lengkap banget pastinya, ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Nah, selanjutnya bisa dilanjut oleh pemateri yang kedua. Di sini sudah hadir, ya. Di sini bisa saya cek dulu Kang Riansah, ya. Ada Kang Riansah di sini, top leader dari Jakarta, ya, yang akan memberikan materi marketing plan-nya. Cara daftarnya, kemudian cara mendapatkan reward-nya, poin-poin reward-nya, cara mendapatkan penghasilan seperti apa, nanti langsung disabung oleh Kang Riansah. Oke, Kang Riansah, waktu dan tepatnya dipersilahkan. Terima kasih, Pak Kang Riansah. Bisa di-stop share dulu, kan? Yuk, siap. Asya Allah. Mantap, luar biasa. Sudah jadi admin. Sudah, sudah. Sudah, siap. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Ke sesi marketing plan dan juga Ibu. Ah, sebentar. Mana nih? Sebentar, sebentar. Bismillah. Nah, sudah terlihat ya di layar ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Arief mengenai produk dan juga profil perusahaan, jadi PTB tidak hanya menjual produk tapi juga memberikan peluang usaha, Pak Ibu. Nah, jadi disini kita bukan jadi sales yang cuma jualan-jualan-jualan. Tapi disini juga ada peluang usahanya. Nah, sekarang yang ketiga marketing plan dan juga bisnis. Nah, kelebihan PTBs menurut Pak Haja dan Haris dari semua bisnis yang beliau jalanin ini adalah bisnis dengan modal termurah namun hasilnya terdashar. Dalam dua tahun bisa dilihat ya yang beliau raih telah meraih 17 motor 17 mobilio 11 bajiro dan 6 rumah cash yang satu rumahnya itu seharga 1 miliar. Nah, beliau sudah mendapatkan 6 Pak Ibu bisa dilihat ya backgroundnya. Bisa foto di depan rumah dan juga mobil hasil dari PTBs. Dan beliau berkata modal kecil gak ada risiko hasilnya besar. Nah, kemudian next ada Pak Haji Suroto. Beliau mantan tukang bakso. Jadi, bukan dari kalangan orang-orang yang high class ya, tapi justru dari orang-orang menengah ke bawah mantan penjual bakso telah meraih semua reward di PTBs. Dan sekarang beliau fokus mempunyai pesantren dan juga mesjid seluas satu setengah hektare di Malang. Dan beliau berkata dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Jadi, gak mengenal latar belakang. Gak mengenal ijasa. Siapapun bisa, Pak Ibu. Intinya niat dan kemauan yang kuat untuk merubah keadaan. Yang berikutnya ada Folwan dan juga Ustadz Ojatsu. Nah, mereka paham bahwa sistem pemasaran di PTBs halal dan dilandasi hukum yang kuat. Seperti tadi kita perhatikan ya, apa namanya, legalitas di PTBs yang tadi Kang Arief jelaskan. Sudah sangat lengkap dan kuat secara payung hukum. Dan mereka telah meraih semua reward di PTBs. Dan beliau berkata jual-beli real produknya halal dan berizin bukan money game. Jadi, ada produknya yang dijual. Kalau gak ada produknya, nah itu mungkin bisa dikatakan money game, Pak Ibu. Nah, ini ada Bari Purnomo, mantan Kang Ojek Pangkalan. Telah meraih enam motor, enam mobilnya, dua pajar, dan dua rumah dalam waktu dua tahun. Bisa dilihat ya foto before-afternya ya kan. Dan beliau berkata memberikan peluang usaha dan juga peluang perubahan hidup serta pengembangan diri. Nah, ini contoh dua anak muda dengan sistem pemasaran online. Contoh dari peraih reward pemotong di rumah dengan sistem pemasaran online. Jadi, hanya dari rumah itu bisa dapatkan motor lebih rumah, Bapak Ibu. Dengan cara online. Karena sekarang jamannya digital marketing. Kita gak perlu keluar-keluar ke sana kemari muter-muter. Cukup dengan pasang iklan, ada tekniknya nanti diajarin. Itu akan banyak mendatakan calon mitra atau calon konsumen. Dan, kalau kita main online itu waktu ada tempat fleksibel. Kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, ini anak supir Bistamri Randu Sektibowo. Dalam dua tahun telah meraih 12 motor, 12 mobil, 28 pajar, 4 rumah. Bisa dilihat ya, di belakangnya itu bukan mobil-mobil murahan. Ya kan? Nah, gimana caranya ingin seperti mereka? Tentunya, join aja atau bergabung bersama kami di PTBS. Karena kalau kita ingin menginginkan hasil yang sama, tentunya harus di tempat yang sama dan lakukan cara yang sama. Insya Allah hasilnya sama Bapak Ibu. Karena disini sudah terbukti bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah ribuan orang ya. Kayak gitu. Nah, berapa sih modal yang diperlukan? Atau modal awal? Tentunya bicara bisnis kan pasti berkesinambungan dengan yang namanya modal entah itu modal tenaga, modal pikiran, modal waktu. Itu kan bisa juga disebut sebagai modal. Nah, kalau di PTBS bukan ratusan juta modalnya, bukan lagi di learan tapi cukup 2.100.000 yang kalau kita bawa ke mal ini pasti habis loh, Bapak Ibu. Hanya sekejap 2.100.000 Tapi dimasukin PTBS jadi aset. 2.100.000 dapat produk 12 box bebas campur sesuai kebutuhan senilai 3 juta. Nah, jadi 2 juta belanja produk 12 box senilai 3 juta untung 900.000 kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di awal Bapak Ibu sudah mendapatkan keuntungan dari margin harga produk 900.000 dan juga mendapatkan hak usaha hak usaha yang bisa diwariskan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian keuntungan jadi mitra yang pertama ketika belanja ulang itu mendapatkan harga yang lebih murah 1.500.000 walaupun walaupun disini gak ada kewajiban belanja ulang terserah Bapak Ibu mau belanja mau enggak silahkan namun kalau belanja ulang ketika merasakan manfaat produk contoh dari pertanian ketika sudah panen kan ingin nanam lagi tentunya pakai lagi pupuknya nah, ketika belanja lagi cukup dengan 1,5 dapat 12 berkelipatan kayak gitu yang kedua mendapatkan peluang usaha dengan komisi harian mingguan dan reaksi bulanan serta reward nah, caranya cara jalanin bisnisnya kayak gini Bapak Ibu kuncinya adalah PCA PCA P-nya pakai produknya jadi kita ke Bapak Ibu belanja pakai produknya jangan dijual lagi karena kalau dijual kita gak bisa ngerasain semua produk pakai dulu produknya kemudian ceritain manfaat produk atau kita kasih tester dan juga peluang usahanya lalu A-nya ajak mereka ke pertemuan kayak gini cukup dengan online jadi gak perlu keluar rumah cukup pakai HP yang penting punya kuota sinyal bagus seolah-olah bisa mengikutin presentasi kayak gini Bapak Ibu ajak mereka pertemuan kayak gini nanti ketika mereka tertarik mereka akan bergabung ke Bapak Ibu nah, yang berikutnya adalah marketing plan PTB 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 menganu sistem hybrid plan atau hybrid system untuk apa namanya dengan komisi penjualan langsung komisi pengembangan bonus unlimited royalty prestasi kepemimpinan reward prestasi dan luxury reward motor apabila juga rumah nah, kita bicara komisi penjualan langsung sebesar 20% disini ya disini ada 5 peringkat kemitraan yang paling kecil kan basic ya basic dengan satu usaha atau bisa bilang satu paket disini ketika Bapak Ibu bergabung dan besokannya menjual paket basic dari perusahaan jadi bukan punya Bapak Ibu ya Bapak Ibu gak perlu stok produk disini cukup belanja di awal dapet produk dapet aku usaha jalanin bisnisnya Bapak Ibu nah, ketika besok menjual paket basic yang satu paket komisi Bapak Ibu 400 ribu 20% nah, diatasnya ada regular 3 aku usaha 3 paket ketika Bapak Ibu menjual paket regular komisi 1,2 ketika jual paket bisnis atau 7 hak usaha 7 paket Bapak Ibu komisinya 2,8 nah, ketika menjual paket eksekutif yang 15 paket Bapak Ibu komisinya 6 juta nah, ketika jual paket priority yang 31 paket Bapak Ibu komisinya 12,4 ini di transfernya H plus 1 satu harga kerja nah, nanti paket-paket ini akan saya jelaskan ya nah, ini ini kita dapat komisinya kita dapat poinnya juga 1,3,7,15,31 tergantung paket apa yang Bapak Ibu jual nah, poin ini untuk poin reward untuk ditukar reward motor, mobilnya juga rumah yang kedua kita bicara komisi pengembangan atau pairing pasangan karena kan kita disini yang membangun dua tim ya kiri dan kanan ketika Bapak Ibu jual paket kedua orang yang paling kecil basic kan komisinya 400 ribu ya 400 ribu ke Bapak Ibu di transfer plus 1 nah, ini juga terjadi pasangan nah, ada lagi komisinya 50 ribu per pasang dan ini untuk mingguan nah, ketika itu Bapak Ibu bantu dua orang ketemu dua orang lagi ini kan bukan Bapak Ibu yang mengenalkan tapi si A ini nih si A ini si B ketika Bapak Ibu membantu si A ketemu dua orang dan si B ketemu satu orang terjadi pasangan dibayar lagi 50 ribu untuk Bapak Ibu dan yang ini posisinya menunggu dipasangkan jadi gak hilang nah ini untuk komisi mingguan maksimal 12 pasang berarti total 600 ribu per hari dibayarin mingguan atau 4 juta 200 per minggu atau 18 juta per bulan nah, dari situ kita kumpulkan point rewardnya Bapak Ibu ketika terjadi 100 point pasang penjualan secara tim dan jaringan bukan orang ini ya tapi penjualan Bapak Ibu cair umroh 20 juta dari 100 ke 300 itu point terakumulasi point terakumulasi tidak diriset dari awal tidak diulang dari awal ketika nyampe 300 kerjakan secara tim dan jaringan capailah reward mobile cash atau haji plus 150 juta nah, dari situ point terus terakumulasi ketika nyampe di 1.500 point pasang penjualan Bapak Ibu cair big more cash 500 juta nah, dari situ ke 3.000 point pasang terakumulasi Bapak Ibu cair rumah mewas 1 miliar dan ini adalah hak pasti gak ada target justru Bapak Ibu sendiri yang targetin mau kapan nyampainya jadi point kita ditungguin ditungguin Bapak Ibu nah, jadi total reward 1 keman 7 nah, kuncinya kayak gini Bapak Ibu duplikasi ajak 2 bantu 2 dan duplikasikan nah, kayak gini jadi kita gak perlu ngajak banyak orang cukup 2 orang doang Bapak Ibu cukup 2 orang di kiri dan kanan karena program pemerintah aja cukup 2 anak kalau program PTB cukup 2 orang Bapak Ibu kayak gitu nah, duplikasi 2 kayak gini caranya contoh ya di periode pertama disini periode pertama Bapak Ibu jual paket ke 2 orang atau mengenalin bisnis PTB ke 2 orang maka 2 orang itu mereka bergabung dari 100 orang yang Bapak Ibu presentasi yang jelasin cukup 2 orang di kiri 1 di kanan 1 nah, setelah itu ajarkan 2 orang bantu 2 orang agar ketemu ke 2 orang di periode kedua atau bulan kedua masing-masing 2 jadi 2 pasang jadi kelipatan 2 Bapak Ibu di bulan ketiga 2 orang ini jual paket ke 2 orang 4 pasang di bulan ke 4 8 di bulan ke 5 8 orang jual paket ke 2 orang 16 ini dengan paket yang paling kecil ya paket basic yang 1 hak usaha atau 1 poin di bulan ke 6 16 orang jual paket ke 2 orang 32 di bulan ke 7 jual paket ke 2 orang 64 di bulan ke 8 64 jual paket ke 2 orang 128 nah, disini Bapak Ibu cair umroh 20 juta karena syarat syarat untuk di umroh adalah 100 poin pasang nah, di bulan ke 8 Bapak Ibu sudah terkumpul 128 poin pasang dengan duplikasi 2 berjalan secara lancar nah, di bulan ke 9 ketika kita dicair umroh 20 juta 128 ini gak gak diriset yang gangus masing-masing jual paket ke 2 orang 256 di bulan ke 10 256 jual paket 2 orang 512 Bapak Ibu disini cair mokes 150 juta nah, bisa diambil uangnya bisa berangkat haji silahkan bisa diambil unit silahkan nah, 512 ini masing-masing jual paket ke 2 orang di bulan ke 11 1024 di bulan ke 12 2048 nah, disini Bapak Ibu cair pajero atau mobil sport 500 juta karena dibutuhkan 1.500 men pasang sedangkan Bapak Ibu sudah 2048 kuncinya Bapak Ibu disini 2 orang ini duplikasikan nah, setelah itu ketika sudah kita klaim nih reward 123 menuju reward berikutnya nah, 2048 ini tim sudah terbentuk sudah pasti jalan tinggal nunggu waktu karena masing-masing jual paket ke 2 orang sampai 4.096 Bapak Ibu cair rumah 1 miliar karena diperlukan 3.000 poin pasang secara tim dan jaringan gak ada batasan waktu kapanpun nyampe itu reward diberikan Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau nyampe nya kapan wadi kita ditungguin nah, contohnya kayak gini total reward 1.67 jika Bapak Ibu tembus ini semua dalam waktu 1 tahun itu sama dengan 1.67 dibagi 12 bulan 139 juta per bulan Bapak Ibu dibayar jika di tahun kedua tembusnya sama dengan 69 juta per bulan jika di tahun ketiga tembusnya sama dengan 46 juta gimana jika di tahun kelima atau bahkan jika di tahun ke-10 baru tembusnya gak apa-apa atau juga ini kita dapatkan sebelum tentu kita seluruh tahun usaha di luar sana bisa memiliki ini semua secara gratis nah, kalaupun nyampe di tahun ke-5 itu sama dengan kita dibayar 24 juta per bulan atau di tahun 10 kurang lebih 14 juta 13, sekian juta gitu dibayar 1,67 dibagi 120 bulan kayak gitu jadi gak ada batasan waktu nah, gimana caranya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak yang tadi saya bilang ya ada 5 paket mitraan disini saya jelasin basic 1 usaha belanja 2 juta 100 dapat 12 produk senilai 3 juta plus komisi hariannya 600 ribu per hari dan potensi rewardnya 1 kali motor lebih rumah di paket berikutnya ada regular belanja awal 6 juta dapat produk 36 box nah, ini 3 usaha ya komisi hariannya 1,8 dan potensi rewardnya 3 kali motor lebih rumah itu di paket regular jadi di regular gak bisa 4 gak bisa 5 gak bisa 6 cukup 3 terbatas nah, di paket bisnis belanja awal 14,1 juta dapat 84 box senilai 21 juta komisi hariannya 4,2 juta potensi rewardnya 7 kali motor lebih rumah di paket bisnis maksimal sampai 7 kali gak bisa 8 gak bisa 9 nah, di paket eksekutif ada 30,1 dapat 180 box produk senilai 45 juta potensi hariannya 9 juta per hari ketika jaringan berkembang potensi rewardnya 15 kali motor lebih rumah nah, pakai priority yang paling tinggi di PTBS dengan reward terbanyak dan hasil terbesar cukup dengan 62,1 juta dapat 372 box nah, ini kalau untuk pertanian ini masuk nih karena bisa dipakai untuk lahan pertanian yang memiliki apa namanya luas lahan yang sangat banyak ya ketika jaringan berkembang potensi hariannya 18,6 per hari potensi rewardnya 31 kali motor lebih rumah di total 51,7 M nah, jadi paket di PTBS ini sudah terukur Bapak Ibu modalnya terukur cara kerjanya terukur tadi cukup 2 orang doang hasilnya terukur nah, sekarang Bapak Ibu bayangin bisnis konvensional di luar sana perlu modal berapa lama dan waktunya berapa lama untuk mendapatkan hasil ratusan atau bahkan miliar nah, kalau di konvensional sana di PTBS sudah terukur cara kerjanya modalnya sudah terukur hasilnya sudah terukur Bapak Ibu kayak gitu nah, ini ilustrasi perbedaan hak usaha nah, antara basic dan regular kita sama-sama membangun dua tim nah, ketika terjadi 600 poin penjualan kiri dan kanan di basic dan juga regular nah, kita lihat disini kalau di basic cuma dapat satu motor satu mobil kalau di regular dapat tiga tiga motor tiga mobil karena ini masih punya kita nih nah, ini adik kedua sama adik ketiga ini kan adik pertama kayak gitu Bapak Ibu karena kan syarat mobil itu 300 poin penjualan nah disini kita cuma dapat satu disini kita dapat tiga nah, dapat satu dapat tiga kayak gitu membina grup jumlahnya sama namun hasilnya beda kayak gitu jadi pilihlah pakai semaksimal mungkin sesuai kemampuan dari Bapak Ibu nah, tentunya disini bicara bisnis ada support system atau alat bantu berarti kita penunjang Bapak Ibu untuk jalanin bisnisnya nah, kalau disini dengan online seperti halnya Bapak Ibu masuk ke sini kan melalui Zoom Meeting ini melalui online pasti ya entah itu dari Google dari Facebook dari Youtube dari TikTok nah, support system ini akan Bapak Ibu dapatkan nanti jadi kan sekarang banyakkan orang itu untuk mencari informasi secara tekstual di Google secara visual mereka lari ke Youtube atau juga sekarang Facebook atau juga Youtube apa namanya TikTok nah, itu semua akan diajarin nanti gimana caranya banyak mendantangin calon mitra atau calon konsumen ke WA Bapak Ibu ketika mereka masuk WA nah, tinggal Bapak Ibu tekniknya tuh teknik meyakinkan si calon mitra bahwasannya peluang di CPTB adalah solusi untuk permasalahan mereka yang dihadapi contoh kayak gini saya kan di Jakarta nah, ini ada mitra dari Semarang nah, masuk melalui online gak mungkin kan saya ujung-ujung ke Semarang kenalin bisnis dengan orang yang gak dikenal yang ada saya disuruh pulang atau ditolak nah, tapi dengan teknik online mereka datang sendiri ke WA saya Bapak Ibu kayak gitu akhirnya ketika saya teknik call up mereka bergabung nah, ini bukti pembelanjaannya jadi, saya hanya proses proses apa namanya pendaftaran nanti produk dikirim dari perusahaan bukan saya stok produk bukan saya hanya bantu proses doang mereka transfer juga ke perusahaan Bapak Ibu bukan ke saya kayak gitu nah, ini yang kedua ada dari Tanggerang Selatan saya di Jakarta dengan orang yang gak dikenal lagi-lagi dengan teknik online mereka masuk sendiri ke WA saya Bapak Ibu tinggal teknik call up-nya nanti nah, akhirnya mereka ini bukti transfer ke perusahaan saya hanya bantu proses kayak gitu Bapak Ibu ini contoh kecil aja ya masih banyak lagi kalau saya tampilin semua gak muat nanti jadi dengan teknik online jangkauan kita luas dan waktu kita fleksibel Bapak Ibu Bapak Ibu cukup kayak gini aja nih ngundang ke seminar sambil tiduran sambil senderan tinggal apa namanya menyimak menyimak dan perhatikan presentasi dari pemateri ketika mereka bergabung komisi untuk Bapak Ibu kayak gitu nah, andai andai nih bila Bapak Ibu tidak daftar PTBS bila gaji kerja 5 juta per bulan untuk beli motor harga 20 juta dengan tabungan yang 1 juta perlu waktu 20 bulan yang ingin beli mobil 150 juta dengan tabungan yang 3 juta perlu waktu 4 tahun jika ingin beli rumah dengan tabungan yang 5 juta waktu 8 tahun nah, berapa tabungan Bapak Ibu saat ini kayak gitu nah, ini contoh bisnis konvensional ya pilih prafon rejeki yang mana Bapak Ibu contoh jualan sate modalnya 7 juta jam keridanya 8 sampai 12 jam omsetnya ratusan ribu per hari ya gitu kemudian jualan bubur modalnya 12 juta jam keridanya 6 jam kurang lebih labahnya ratusan ribu per hari lagi-lagi modal lebih besar daripada penghasilan nah, kemudian jualan mie ayam modalnya 8 juta keridanya 8 sampai 12 jam per hari omsetnya ratusan ribu dan beliau sudah 15 tahun dan baru punya motor satu kata beliau ini dari tim kami yang supri jadi bukan salah-salah ini sesuai data kayak gitu Bapak Ibu konvensional nah ini contoh leader per hari luxury luxury itu yang sudah ngerai semua reward di PTBS ada mantan kuli bangunan pasunario ada mantan OB pojok kanan bawah bisa dilihat ada ibu rumah tangga mantan tukang baso yang tadi Pak Jisoto kayak gitu ini polisi juga ada mantan tukang kopi nih pemilik korong kopi bisa dilihat mantan pengantar galon bisa dilihat ya ada juga ustadz karena bisnis ini sesuai syariah Bapak Ibu jadi banyak kataan ustadz ini juga sata jatsuh sata asiburder pojok kanan bawah mantan pengangguran sekarang makin nganggur ini Bapak Ibu udah lah nganggur jalan di PTBS berhasil makin nganggur karena omsetnya terus ngalir asetnya berjalan Bapak Ibu mantan tukang es kelapa sedikit cerita mantan tukang es kelapa ini Pak Rudi beliau awal bergabung di PTBS itu minus minus 500 juta dalam artian beliau punya utang 500 juta jadi utangnya bukan 1 juta 2 juta 500 juta dan beliau sendiri yang ngomong Bapak Ibu ketika tembus reward nah Alhamdulillah beliau lunasin hutangnya sisanya baru diambil uangnya makanya visi di PTBS itu membantu masyarakat untuk lunas hutang kayak gitu Bapak Ibu jalanin bisnisnya atau cuma modal 2 juta 100 masa kita nggak ada sih ya kan kalau memang benar-benar serius bukan gimana cari modal tapi gimana caranya daftar kalau kita nunggu modal ya nggak akan terkumpul Bapak Ibu mengingat kebutuhan kita yang sangat banyak apalagi mau lebaran kayak gitu ya nah justru itu sekarang baru pada dapat THR kan ambil peluang ini Bapak Ibu karena sudah terlihat ya bukti perayaan reward bukan hanya ratusan orang tapi ribuan nah kesimpulannya PTBS yang pertama adalah perusahaan yang berizin dan aman sudah kita lihat tadi legalitasnya kemudian yang kedua yang kedua adalah produknya sangat diminati dan pasarnya luas ada untuk pertanian kesehatan kecantikan peternakan dan juga kendaraan kayak gitu apalagi yang mau mudik pakai ecoracing supaya hemat BBM Bapak Ibu kendaraannya supaya mesinnya kerawat ya kan buat yang mau mudik pakai mobil maupun motor ambil ecoracing yang ketiga yang ketiga sistem bisnisnya halal PLBS yang keempat sistemnya gak ada tutup poin bualanan gak wajib disini gak wajib tutup poin tapi to the point Bapak Ibu yang kelima rewardnya paling mudah diraih sudah dilihat tadi yang keenam poinnya gak angus akumulasi jadi kita ditungguin poinnya Bapak Ibu lagi-lagi ditungguin sampai kapanpun yang ketujuh yang dihitung omset bukan orang karena disini kita bisnis jual barang bukan bisnis cari-cari orang yang keelapan yang sukses yang omset atau yang jago jualan kayak gitu jualan paketan maupun jualan eceran silahkan pokoknya yang sukses sama-sama total rewardnya sama mau dijualan konvensional ataupun membangun jaringan itu total omsetnya sama ya yang ke sembilan ada support system support system itu kayak gini Bapak Ibu apa namanya pembinaan pembimbingan modal 2.100.000 di luar sana ada gak langsung diajarin langsung di apa namanya disuruh ngerjain ini-ini dengan modal 2.100.000 tapi di PT langsung di mentoring langsung dibimbing ada grup pembinaan dengan 2.100.000 yang paling kecil dan itu seumur hidup lagi kayak gitu Bapak Ibu dan yang 10 kita berbisnis sekaligus berdakwa karena kita mengenalin bis PTBS untuk solusi mereka atas permasalahan yang mereka hadapi nah kondisi nah kondisi anda hari ini adalah hasil dari keputusan di masa lalu dan kondisi anda masa depan adalah hasil dari keputusan yang anda ambil saat ini Bapak Ibu nah kesuksesan akan selalu menjadi milik orang-orang yang positif pandai melihat bulan dan berani mengambilnya siapa yang hari ini memutuskan untuk segera sukses bebas hutang riba mau punya motor mari bergabung bersama kami di bisnis PTBS korporasi syariah oke Bapak Ibu itu saja presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Kang Arief silahkan Kang Arief oke